Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para pensiunan dan janda juda ya Semoga Dalam keadaan sehat walafia Tetap semangat di dalam menjalankan Aktivitas sehari-hari ya Semoga Bapak Ibu reang gembira ya Dan selalu sukses Bapak Ibu selamat jumpa Kembali dengan saya Dari channel Barisno Berbagi Silahkan yang belum Memberikan dukungan ya Untuk berkenan Memberikan subscribe, like, isi komentarnya Mari Bapak Ibu Kita simak informasi ya Dari PT Taspen ya Penjuan PNS dan janda juda Bakal ditransfer Tunjangan tambahan segede ini Diberikan pada Nah ini Apa ya tunjangannya Berupa apa dan besarannya Seberapa ya Mari kita simak informasi ini Selengkapnya Silahkan Bapak Ibu Menyimak Hingga Selesai ya Agar bisa mendapatkan Pemahaman yang Lengkap Diimpun dari klik pendidikan Pensunan Pegai negeri sipil PNS Beserta Janda dudanya Telah disiapkan Tunjangan tambahan Oleh pemerintah Seluruh pensunan PNS Mulai dari Golongan 1, 2, 3, dan 4 Beserta Janda dudanya Akan ditransfer Tunjangan Sebagai bentuk Penghargaan Atas Kinerjanya Selama ini Ya simak Ulasan ini ya Agar Bapak Ibu Bisa mendapatkan Informasi yang Selengkapnya ya Nah Informasi ini Akan Memberikan Ini Tentang Besaran Tunjangan Yang akan diterima Beserta Waktu Pencairannya Kering-kening Bapak Ibu Perlu diketahui Pemberian Tunjangan Kepada Pensunan PNS Telah Ditetapkan Secara resmi Oleh Presiden Jokowi Dodo Alias Jokowi ya Peraturan Pemberian Tunjangan Tambahan Kepada Para Pensunan PNS Dan Janda Duda Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Atau PP Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Ini Dasar Hukumnya Ataupun Regulasinya Yaitu PP Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Bapak Ibu Akan Mendapatkan Tambahan Tunjangan Tambahan Ini Sesuai Dengan PP Nomor 14 Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Tersebut Tunjangan Tambahan Untuk Pensunan PNS Disebut Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketikabel THR Telah Diberikan Oleh Pemerintah Melalui PT Taspen Mulai tanggal 22 Maret Dulu Sebelumnya Sebelumnya Dan Sudah Bapak Ibu Bergunakan Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya Nah Sementara Untuk Gaji Ketiga Belas Baru Akan Dicairkan Karekening Pensunan PNS Beserta Janda Judanya Nah Kapan Waktunya Pencairian Gaji Tiga Belas Ini Untuk Bapak Ibu Para Pensunan Dan Janda Judanya Apakah Akan Dicairkan Sebelum Hari Raya Idul Adha Nah Jika Mengacu Pada PP Nomor 14 Tahun 2024 Gaji PNS Gaji 13 Maksudnya Akan Dicairkan Mulai Bulan Juni 2024 Ini Sesuai Dengan PP Itu Adalah Perkiraan Itu Sekitar Juni 2024 Apabila Pensunan PNS Belum Mendapatkan Gaji 13 Di Bulan Juni Akan Dicairkan Di Bulan Setelah Nah Ini Juga Catatan Bila Mana Memang Bulan Juni Belum Mendapatkan Maka Dipastikan Bulan Berikutnya Yaitu Juli Itu Akan Dibayarkan Waktu Pembayaran Gaji 13 Tersebut Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Atau PMK Nomor 15 Tahun 2024 Yang Dikeluarkan Oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan Sri Mulyani Juga Menegaskan Bahwa Gaji 13 Dicairkan Mulai Juni 2024 Nanti Terkait Tanggal Pencairannya Belum Ada Informasi Lebih Lanjut Dari Pemerintah Namun Apabila Berkaca Pada Tahun Sebelumnya Maka Gaji 13 Akan Dicairkan Di Awal Bulan Di Awal Bulan Juni Nah Ada pun Gaji 13 Pencunan PNS Golongan 1 2 3 Dan 4 Beserta Janda Dudanya Terdiri Atas Beberapa Komponen Nah Nah Ini Komponen 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 Yang Yang Akan Dicairkan Yang Bapak Ibu Terima Yaitu Pertama Gaji Pokok Ini Sudah Pasti Berdasarkan Gaji Pokok Pension PNS Berdasarkan Janda Dudanya Disesuaikan Dengan Golongan Terakhir Saat Menjabat Dan Bapak Ibu Sudah Masuk Untuk Kenaikan Gajinya Juga Sudah Masuk Sehingga Gaji Pokoknya Itu Akan Naik Sebesar 12% Tentunya Ini Perlu Disyukuri Yang Kedua Adalah Tunjangan Suami Istri Tunjangan Suami Istri Ini Diberikan Apabila Masih Memiliki Suami Atau Istri Yang Sah Berdasarkan 10% Dari Gaji Pokok Yang Ketiga Tunjangan Anak Tunjangan Anak Diberikan Apabila Masih Memiliki Tanggungan Anak Yang Besar Untuk Masing Anak Adalah 2% Dari Gaji Pokok Kempat Adalah Tunjangan Pasangan Maaf Tunjangan Pangan Tunjangan Pangan Besaran Tunjangan Pangan Adalah Setara Dengan 10kg Beras Ini Sudah Ditentukan Harganya Dan Memang Untuk Kenaikan Beras Sekarang Sudah Mulai Naik Tetapi Memang Tunjangan Pangan Ini Tidak Tidak Naik Untuk Khusus Tunjangan Pangan Tetapi Dengan Adanya Kenaikan Gaji Pokok 12% Setidaknya Sudah Memberikan Keringanan Dengan Pembelian Beras Ini Lebih Terbantu Yang Kelima Adalah Tambahan Penghasilan Nah Apabila Pensiunan PNS Beserta Janda Dudanya Mendapatkan Tambahan Penghasilan Maka Pada Komponen Gaji 13 Akan Diberikan Nah Demikian Informasi Mengenai Pencairan Tunjangan Tambahan Untuk Pensiunan PNS Beserta Janda Dudanya Berupa Gaji 13 Tahun 2024 Tentu Tentu Saja Bapak Ibu Untuk Gaji 13 Ini Untuk Para Pensiunan Janda Dudanya Ini Adalah Diperuntukkan Untuk Membiayai Biaya Pendidikan Putra Putri Bapak Ibu Semuanya Jadi Maksud Pemerintah Itu Untuk Meringankan Beban Biaya Sekolah Dan Ini Berbeda Dengan THR THR Untuk Ketunjangan Hari Raya Dan Untuk Gaji 13 Ini Untuk Meringankan Biaya Pendidikan Putra Putri Bapak Ibu Semuanya Semoga Lancar Dalam Pencairan Dan Semoga Di Awal Juni Nanti Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Gaji 13 Sesuai Dengan Waktunya Dan Peruntukannya Terima kasih Bapak Ibu Dalam Menyimak BD Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Sampai jumpa Kembali Di Video Selanjutnya Silahkan Bapak Ibu Dukung Dengan Subscribe Like Isi Komentarnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa